Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unboxedic Dan kali ini, gue mau unboxing ini adalah Mi Box S Keluaran dari Xiaomi, tentu aja kalian udah tau Harusnya disini ada logo Xiaomi Dan tentunya kalau buat kalian yang belum tau, ini adalah Android Box Jadi fungsinya adalah membuat TV kalian, TV lama kalian yang kurang pintar Menjadi pintar dengan bantuan si set top box ini Oke, dan untuk kemasan depannya kayak gini aja Dan ini gue buka dulu ya, ada dikasih free untuk silikon buat remote-nya Oke, jadi buka dulu aja untuk silikon remote-nya Supaya juga keliatan untuk bagian sampingnya, untuk dusnya Oke, ini gue pinggirin dulu untuk free silikon ya Oke Terus kita lihat dari boxnya, disini ada 4K Jadi dia sudah 4K Dan Chromecast built-in Dan udah ada Google Assistant Power by Android Dan disini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang mendukung Dan tentunya masih ada beberapa aplikasi lagi yang mendukung harusnya Dapat free kabel HDMI Kemudian yang kita dapat di dalam adalah Mi Box S-nya Bluetooth, Voice Remote, HDMI, dan Power Adapter Kemudian bakangnya Dia sudah Quad Core CPU Dan sama aja, sama bagian depan Dia sudah output, digital outputnya 2.0 Kemudian disini Untuk setup-nya Colok HDMI, connect internet, start streaming Oke, gak ada apa-apa lagi Kita langsung buka aja Oke, buka dari sini Kita buka cycle-nya dulu Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya Bahwa sekarang itu Xiaomi juga punya Mi TV Stick Yang lebih praktis dan harganya lebih murah Oh iya, untuk info ini harganya ada di Rp750.000an Mungkin berbeda-beda Untuk tiap penjual Jadi nanti link-nya gue taruh di kolom deskripsi di bawahnya Jadi kalian yang mau beli, bisa langsung beli aja Jadi kenapa gue pilih ini dibanding Mi TV Stick Karena menurut gue Yang pertama, dia memiliki beberapa keunggulan Yaitu 0.4K Dia punya USB tambahan portnya Kemudian untuk pindah-pindah Menurut gue lebih praktis ini Karena posisi TV gue itu Agak sulit dijangkau ya Terutama bagian belakangnya Jadi menurut gue Tinggal standby kabel HDMI Dan tinggal lepas Mi Box-nya aja Jadi lebih praktis dibanding gue harus nyabut USB-nya di belakang Oke, kemasan di dalamnya kita dapat Mi Box-nya Oke, seperti ini Cukup tipis dan kecil ya Oke, kita pinggirin dulu aja Kemudian disini kita dapat user manual Oke Disini juga user manual Masih user manual Cukup banyak user manualnya ya Oke, kita taruh disini aja Terus kita dapat Kabel HDMI Ada HDMI Kayaknya kabel HDMI-nya gak terlalu panjang Ya Mungkin Satu meter atau Setengah meter kali ya Mungkin ya Oke Terus kita disini dapat Adapter Oke Power adapter Dia udah colokan yang Indonesia ya Kayak gini ya Terus juga Untuk ujungnya sendiri Dia colokan bulat Jadi Bukan micro USB gitu Masih colokan bulat Oke Dan Terakhir Kita dapat Remote-nya Oke Buka dulu Untuk plastik remote-nya Oke Sambil gua Beresin dulu Sekarang kita mau lihat dulu Dari remote-nya ya Untuk remote-nya sendiri Dia cukup simple Bahannya dari Daft Itu plastik Disini ada tulisan Mi Kemudian Disini untuk On-Off Disini ada Untuk Google Assistant Kemudian disini Untuk navigasi tentunya Dan bagian tengahnya Untuk tombol Oke Harusnya Tombol Back Ini ada Dua tombol lagi Gue gak tau Nanti kita coba aja Disini volume Kemudian disini Ada tombol Untuk ke Netflix Dan juga Prime Video Dan Disini Untuk remote-nya sendiri Sedikit masih Masih gak apa-apa Beda dengan infrared Yang bener-bener Gak boleh ada halangan Oke Dan Gak dikasih Baterainya Dan dia butuh Baterai itu A3 Dua buah Oke Kita lanjut Ke Mi Box Oke Untuk Mi Box Sendiri Menurut gua Ini cukup Walaupun kecil Dia cukup berbobot Karena sebelumnya Gua pernah punya TV Box itu Yang Merek MX Key Itu memang Sudah cukup lama Gua beli Dan sudah lemot Dan mungkin Sudah gak bisa dipakai Gua coba-coba pakai Sudah susah banget Dan itu Enteng banget Padahal Lebih tebel Dari ini Dan ini Cukup tipis Dan menurut gua Cukup berbobot Bahannya sendiri Plastik Materialnya Duff Untuk bagian belakang Cuma ada tulisan Mi Box Dan bagian belakangnya Disini ada beberapa port Yang pertama disini Untuk Power adapter Kemudian dapet Port USB Dan port USB ini Berguna Buat kalian Kalau mau Colokin mouse Colokin keyboard Ataupun Kalian mau colok flash disk Ataupun Hard disk Ini bisa disini Kemudian ada HDMI Dan yang terakhir Ada jack audio Dan ini juga penting juga Karena Karena untuk si TV stick ini Gak ada jack audio Dan di TV box Mi Box ini Dia punya audio Jadi buat kalian yang mau nambah Audio eksternal Bisa langsung colok aja Disini Dan bagian depan sampingnya Gak ada apa-apa lagi Oke Jadi Kini aja yang kalian dapet Di dalam paket Penjualan Mi Box S Dan tentunya Kalau ini Tergantung penjualnya Gue dikasih Oleh Penjualnya Sekalian kita coba Untuk Silikonnya Oke ini agak susah Mungkin nanti aja Gue coba Dan sekarang kita mau coba langsung Pasang si Mi Box S Oke jadi ini ada tampilan Pertama kali saat kita Nyalakan Mi Box Ada logo Mi Dan dia sedang Booting Oke Jadi Kayak begini Mirip kayak tampilan Di handphone Android Saat booting Ya Hai Oke Remote nya Kita masukkan Batray Jadi Awal-awal Kita dikasih Semacam tutorial Dan Tadi mungkin Proses Pairing Ya Karena Seperti yang Udah Gue kasih tau Bahwa Dia ini Menggunakan Bluetooth Bukannya Infrared Ya Oke kita Pakai English aja Jadi ini Bisa kita Quick setup Kalau kita Pakai Android phone Oke kita Coba Oke Google Setup My device Oke sekarang Sedang proses Searching Kayak gini Oke Udah Ter searching Sekarang disuruh Masukkan kode ini Waveco Oke sekarang Kita next aja Oke sekarang Kita disuruh Connectin ke Wifi Oke sekarang Sudah Success Kita tinggal Accept aja Location Di yes aja Nomor Android Di noan aja Google Assistant Continue Kemudian Service and Privacy Continue Kita Turn on Yes Kemudian disini Ada Beberapa Aplikasi Oke jadi Gue kurang paham juga Jadi ini udah Tersedia Atau belum Kita continue Aja Oke Your Mi Box 4 Mi Box 4 Harusnya Mi Box S Is Powered by Android Oke Next 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 Oke ternyata Ada Android Sistem update Ntar aja Jadi kurang lebih Tampilannya kayak gini ya Jadi ada Netflix Youtube Kemudian Disini Untuk Netflixnya Kita bisa milih Kayak gini Oke Kita mau lihat Untuk Google Play Store Oke ini adalah Tampilan dari Google Play Store Disini Kalian bisa Menginstall Aplikasi tambahan lagi Ada Video juga Tersedia Disney Hotstar Bisa Juga Ada Viu iFlix Spotify Oke guys Sekarang Gue udah Install Aplikasi Video Dan Buat kalian yang gak tau Jadi aplikasi video ini adalah Aplikasi Nonton Untuk Streaming Khususnya Untuk TV-TV Lokal Seperti Trans7 Kompas Berita 1 SCTV RCTI MNC Dan Banyak ya Ada juga Radio Dan lain-lain Jadi kita mau Coba ya Kita tes Untuk Trans7 Aja Jadi dia Streaming Menggunakan Wifi Oke Dan Aplikasinya Free Oke Kira-kira Kayak begini Terus Gue juga udah install Aplikasi Kebetulan disini Gue langganan Hotstar Disney Hotstar Dan disini ada Kita mau tes Play Untuk Film Disney Kalau Netflix Kebetulan Gue gak Langganan ya Untuk Netflix Kita coba Tes Film Dari Disney Kita tes Untuk film Aladdin Oke Nah jadi Kira-kira Seperti ini Untuk navigasinya pun Menurut gue Cukup oke Cukup mudah Digunakan Hanya dengan Menggunakan remote Yang diberikan Oke Dan sekarang Gue mau coba Untuk tes Google Assistant Yang ada Di remote Jadi di remote Ada Google Assistant Oke Kita tinggal pencet Tombol Seperti ini Gue akan coba tes Untuk buka YouTube Open YouTube Open YouTube Oke jadi Untuk Google Assistant Cukup Oke Cukup nyaman Untuk digunakan Dan YouTube nya Kurang lebih tampilannya Seperti ini Mirip dengan Smart TV Dan Yang terakhir Gue mau tunjukin Gimana caranya Untuk mirroring Ke TV box ini Dan cukup mudah Misalkan gue mau mirroring Untuk YouTube ya Misalnya YouTube yang ini Kita tinggal open aja Kemudian Nanti di Bagian Sini Oke Itu ada logo Untuk mirroring Yang gambar kotak Ini Kita tinggal pencet aja Mirroring Nanti Kalau kita terkoneksi Dengan wifi yang sama Kita tinggal Case aja Dia Otomatis Tampil Di Layar Oke Pada saat ini tampil Di layar Handphone kita Tinggal kita matiin Kita lock Dia tetap tampil Di layar Oke Kayak begitu Dan Gimana menurut Pendapat kalian Untuk Mi Box S ini Kalau menurut pendapat gue sih Mi Box S ini cukup worth it ya Di harga Rp750 Rp50.000 Gue bisa dapet Sebuah Box yang penggunaannya cukup oke Mirip dengan Smart TV Dan khususnya buat kalian Yang kayak gue Gak punya Smart TV Masih punya TV lama Yang Tidak Smart Dan ingin dipakai Menjadi Diubah menjadi Smart TV Ya kalian Bisa beli Mi Box S ini Dan kalau alasan-alasan yang lain Seperti yang udah gue Sampaikan Kenapa gue pilih Mi Box S ini Daripada Mi TV Stick Ya kalian bisa Beli Mi Box S ini Keunggulannya Udah gue sebutkan Yang pertama ada Resolusi 4K Yang kedua Ada Port USB Ketiga RAM Yang lebih besar Dan menurut gue Lebih Enak Untuk dicabut pasangnya Oke kira-kira Segini dulu aja Untuk video kali ini Dan Kalau kalian punya pendapat Punya masukan Silahkan langsung tulis aja Di kolom komentar Di bawah Dan untuk link pembelian Seperti biasa Gue akan taruh Di link deskripsi Di bawah Jangan lupa Kalau kalian suka Dengan video ini Di like Di share Dan di subscribe Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye